Halo, selamat datang kembali di Indoreact Rampai semua, badanku belanjuan Ambil semua ku aja Ikutkan saja hati Atau apa yang kau rasa Oke, ini ada video yang judulnya Senarai 30 Lagu Yang Layak Ke Separuh Akhir Music-Music ke 34 Dalam arti lain, ini adalah 30 lagu nominasi yang akan ditandingkan di AJL ke 34 nanti Ini baru nominasi, 30 lagu listnya, yang nanti akan dipilih menjadi 12 lagu dan akan ditandingkan di AJL ke 34 Jadi ini adalah daftar 30-nya, nominasinya dulu ya So, mungkin kalian juga ingin tahu daftar 30 itu dan nanti kita akan ramalkan bersama manakah 12 lagu yang kira-kira akan masuk ke dalam AJL ke 34 nanti ya Jadi, kita lihat ya bersama-sama daftar 30 lagunya ini Oke, kayu bahar Oke, kayu bahar ya Itu masuk ke dalam nominasi 30 ini, daftar 30 ini, yang judulnya tadi 123 Kemarin aku sempat reaction AQ Boboy membawakan lagu 123, aku salah ucap Ternyata adalah 123 itu lagunya Kay Bahar ya, aku lupa Dan 123 itu lagu yang bagus sebenarnya ya Tetapi, ya kita simpan nanti ya Nanti akan aku kasih listnya di belakang, ramalanku seperti apa Jadi kita simpan dulu, apakah 123 akan masuk ke dalam ke 12 lagu pilihanku nanti Ayo, lanjut Satukan Rasa Oke, Satukan Rasa, Kay Bahar, Siti Nordiana Kay Bahar sudah masuk 2 lagunya, Satukan Rasa Dan 123 tadi, Satukan Rasa juga lagu yang bagus kalau menurut aku ya Dan masuk ke training juga, sudah aku reaction juga kemarin ya Ya, mungkin itu bisa masuk ke 12 ya Ayo, kita lanjut dulu ya Tiga, Hatiku Milikmu, Siti Nordiana Oke, Hatiku Milikmu, Siti Nordiana Aku belum pernah reaction Dan aku juga belum pernah denger lagunya Jadi aku kurang mengerti lagunya seperti apa Tapi, ya kita lanjut dulu Tidak ada dirimu, Sila Amzah Uh, Sila Amzah masuk bro Sila Amzah, Tidak ada dirimu Juga lagu yang bagus, aku pernah denger lagunya itu Dan Sila Amzah juga vokalis yang mantul, yang keren Yang tekniknya luar biasa Jadi, bisa jadi dia masuk ke 12 ya Kita lanjut lagi Terlalu memuja, Wani Hasrita Oke, Wani Hasrita terlalu memuja Kayaknya belum pernah aku denger kayaknya ya Atau mungkin aku lupa lagunya itu Tapi Wani Hasrita juga punya suara yang bagus Dan karakter yang unik Bisa jadi dia masuk juga sih Tapi saingannya juga ketat-ketat ya ini ya Paku, Ara Johari Lagu Lagu booming itu ya, Paku itu ya Aku sudah pernah reaction beberapa kali Paku itu Dari Ara Johari Dan itu juga salah satu lagu yang aku suka Di list-list reaction yang sudah pernah aku reaction Jadi itu masuk juga ke dalam favoritku lagu Paku itu Mungkin bisa jadi juga itu ya Nanti kita ramal deh ke 12-nya ya di belakang Yuk, kita lanjut Aku yang bersalah, Usop Wow Usop, masuk bro Usop juga salah satu penyanyi favoritku dari Malaysia Jadi mungkin saja dia bisa masuk ke JL ya Lagunya itu tadi ya Kita lanjut dulu Drama Wow Drama band bro, masuk juga Drama band Aku ingat lagu ini sempat menjadi trending Dan sempat menjadi perbincangan Sempat menjadi kontroversi ya di dalam industri musik Malaysia Karena drama itu menyindir beberapa artis Menyindir kelakuan beberapa artis ya Aku gak nyangka kalau dia bisa masuk ke dalam nominasi ini ya Mungkin karena lagu itu sempat booming banget ya Drama itu ya Tapi bagus Layaklah drama band masuk ke dalam nominasi ini yuk Kita lanjut ya Mencoba, Sufian Flaming Itu lagu baru ya Itu lagu barunya Sufian Suhaimi Kalau gak salah ya mencoba Tapi gak begitu booming ya Jujur aku gak begitu suka dengan lagu yang mencoba itu ya Aku gak begitu excited lah Dibandingkan lagu-lagu sebelumnya dari Sufian Suhaimi ya Yuk kita lanjut Kepuraanmu Lukman Faiz Kepuraanmu juga lagu yang sempat trending di Malaysia Kalau gak salah aku juga pernah reactionnya Kepuraanmu dari Lukman Faiz itu Itu lagu yang bagus juga Vokalisnya juga bagus Lukman Faiz juga bagus Nyanyikan lagu itu wajar Dia masuk ke dalam nominasi ini wajar Antam berapa Berat ini yang cewek-cewek ya Kalau Siti Nurhaliza sudah masuk sini Antapermana yang masuk ke dalam nominasi ini Antapermana pasti Pasti masuk ke dalam 12 lagu yang akan dipertandingkan di AJL nanti Aku yakin Antapermana pasti masuk Rampas Hakim dan Demi Jistrik Lagu Rampas, Kopo Zahana dan juga La Oke Rampas juga aku yakin itu masuk ke dalam ke-12 nanti ya Berarti sudah ada Yang aku yakin sudah ada Antapermana Dengan rampas dari Akemi Ndemi Jistrik ya Kita lanjut Pujaan Hati Adira Pujaan Hati lagunya nya Adira Cintaan ikuan bakal Raya dan Ali diri Arissa Burrahmada Eda Nali Oke Pujaan Hati sudah juga pernah aku reaction Dan Adira juga salah satu vokalis yang hebat di Malaysia Adira ini mantap Dan lagunya juga mantap Pujaan Hati itu Tetapi aku masih belum bisa menentukan Apakah dia bisa masuk ke ke-12 nanti ya Atau Kita lanjut dulu Sumpah Naim Daniel Sumpah Naim Daniel Cinta Naim Daniel dan Oma K Lirik Naim Daniel Oke Sumpah ya Sumpah Sepertinya bisa masuk ke dalam ke-12 nanti ya Tetapi aku belum yakin Karena lagu itu sempat booming Sempat trending juga di Youtube ya Jadi kita lanjut dulu ya Ku bersuara Yaniza Krim Proposan Syameh, Oma K, Blen Bakri Dan juga John Steve Singam Ernie Zakri Ernie Zakri juga aku yakin masuk Ku bersuara itu juga aku yakin masuk Jadi kita sudah punya Antapermana Rampas Ku bersuara ya Oke Kisah cinta kita Oke Oke Kisah cinta kita juga aku yakin itu bisa masuk ke dalam Deretan 12 lagu Antapermana Sumpah Naim Daniel Rampas Kisah cinta kita ya Kita lanjut Teguh Setia Munah Syahirah Kayaknya belum pernah aku reaksi Munah Syahirah itu ya Tetapi aku agak-agak lupa Tapi kayaknya belum pernah aku reaksi Dan aku juga belum yakin itu bisa masuk ke dalam 12 daftar itu tadi Ragaman Oke Itu juga lagu yang booming ya Ragaman Jadi aku sangat yakin sekali Ragaman juga masuk ke dalam daftar 12 itu ya Lanjut Petih Sarah Suhairi Petih juga belum pernah aku reaksi ya Kalau gak salah Dan belum pernah juga aku denger lagunya Jadi Kalau Ramalanku Gak masuk itu Sarah Suhairi Sorry ya Fans fansnya Sarah Suhairi Bekas Kekasih Lagu Nyanyan Tomo Citaan punya Mel Ramlan Dan Aizan Amdan Bekas Kekasih Tomo Tomo ini salah satu vokalis yang mantap juga Tetapi lagunya Gak begitu Banyak ditonton orang Didengar orang ya Lagu yang itu tadi Dan aku juga kurang begitu suka dengan lagu yang itu tadi Tetapi Tomo punya karakter vokal yang bagus Punya kualitas vokal yang bagus Jadi kunos ya Siapa tau dia masuk ke 12 lagu daftar ini Dinda Oke Nah kalau Dinda ini pasti juga masuk ke dalam list 12 nanti ya Aku yakin kalau Dinda bisa masuk Karena lagu ini lagu yang bagus Dan lagu yang sempat booming juga Dan siapa yang gak tau lagu Dinda ya Ya kita lanjut Peneman Azaman Peneman nyanyian Azaman depan di Polara Citaan sebenernya Lektam Oke Azaman Sebenernya lagu ini lagu yang bagus Penyanyinya juga penyanyi yang bagus Azaman ya Tetapi lagu ini gak tau kenapa Gak begitu booming ya Tetapi lagu ini aku suka Lagu peneman ini aku suka Azaman juga salah satu penyanyi yang aku suka Jadi aku masukkan aja nih Ke dalam listku nanti ya Ya kita lanjut Bimbang Marsha Milang Bimbang Aku gak yakin kalau bimbang ya Jadi kita lanjut ya Tetap kamu Amelia Negat Guga Oke Itu juga aku pernah reaction kalau gak salah Amelia X Megat tadi ya Lagunya lagu bagus Aku teringat dengan lagu-lagu Miligus loh Kalau denger lagu di hati ya So Siapa tau mungkin lah Mungkin mungkin Tapi nanti aku pikirkan lagi Udar 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 juga Kayaknya belum pernah aku reaction Dan belum pernah aku denger lagu-lagunya Jadi tau juga ya Nanti kita lihat deh Listku nanti ya Lagu Sumpah Aina Abdul Ciptaan sepenuhnya oleh Aina Abdul Juga penyanyi teknik yang luar biasa Jadi bisa jadi Dia masuk ke dalam List 12 itu nanti ya Yuk lanjut kita Bangun Amendra Bangun itu Sudah pernah aku reaction So Amendra juga Rapper yang keren Rapper yang besar di Malaysia Rapper yang Banyak banget yang tau Salah satu lagu rap Yang bisa masuk ke dalam sini Hanya satu Laman rata dia bangun tadi Jadi mungkin Kemungkinan dia bisa masuk ke dalam Daftar list 12 itu ya Lalu Lagu Jutaan Purnama Lagu ini dengan Jantin Alia Nah itu Yakin aku Jutaan Purnama Aku yakin Bisa masuk ke dalam List 12 itu nanti ya Itu 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 Salah satu lagu yang aku yakin Bisa masuk Lembah kesepian Lagu Hakim Rusli Lembah kesepian Hakim Rusli Lagu ini Lembah kesepian Hakim Rusli Bisa jadi masuk juga Kedalam ke 12 list itu ya List lagu itu Kita lanjut dulu ya Bidadari Bidadari Ismail Nizani Cita Nomaki Adyami Dan Jutpa Sigam Sama Alkime Dan Ismail Nizani Oke Bidadari yang terakhir Mungkin bisa masuk ya Kedalam 12 list itu ya Jadi kita Rekup dulu ya Oke Itu tadi 30 lagu Daftar lagu Yang sudah menjadi Nominasi Di Senarai Resmi 30 lagu Layak ke separuh Akhir music-music 34 nanti So Kita akan rekap Ramalanku ya Ramalanku 12 lagu Yang akan masuk Kedalam AJL 34 nanti Ini Ramalanku Dan Kalian juga bisa Ngeramal Di bawah Kalian komentar Di bawah nanti ya Siapa aja Yang akan masuk Kedaftar 12 nanti Jadi aku akan pilih ya Yang pertama Yang menurut aku Akan masuk adalah Paku Pertama Paku ya Paku dari Arajohari Aku yakin Itu bisa masuk Kedalam Daftar 12 Kepuranganmu Nomor 2 Dari Lugman Fais Antapermana Nomor 3 Dari Siti Nurhalidza Rampas Nomor 4 Dari Akemenemijistrit Pujaan Hati Dari Adira Yang kelima Sumpah Yang ke-6 Kisah Cinta Kita Habis Uib Yang ke-7 Ragaman Yang ke-8 Dari Faisal Tahir Dinda Yang ke-9 Dari Hazama Jutaan Purnama Dari Aliyah Lembah Kesepian Dari Hakim Rusli Itu Ramalan aku Yang akan masuk Kedalam 12 lagu AJL ke-34 Nanti ya Mungkin kalian juga punya Ramalan sendiri Silahkan komentar di bawah Dan jangan lupa like Video ini ya Oke Sampai disini aja Sampai kita lagi Di selanjutnya Terima kasih Untuk teman-teman yang sudah Nonton video ini Terima kasih Untuk teman-teman yang sudah Subscribe Sampai channel ini Dan akhir kata Peace Love and stay From Indonesia Ciao 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 Ciao